Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi Dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet disini Kali ini Kang Selamet akan menceritakan Sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pendakian Ganjil Gunung Lau Kejanggalan demi kejanggalan Dalam pendakianku yang berjumlah ganjil Cerita ini ditulis oleh Wahyu Aryan Kalian bisa langsung saja follow twitternya Di at Wahyu Aryan Sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru Dari Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ceritanya Pendakian Ganjil Gunung Lau Kali ini saya akan cerita tentang sebuah gunung yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Apalagi kalau bukan Gunung Lau Sebuah gunung yang sudah sangat fenomenal bagi banyak pendaki atau warga di sekitarnya Gunung yang menyimpan banyak sekali cerita dan misteri di dalamnya Siapa disini yang masih asing dengan Gunung Lau? Gunung yang memiliki ketinggian 3265 mdpl Dan berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur Tepatnya di antara ketiga kabupaten yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan Ini menjadi salah satu favorit bagi para pendaki gunung Gunung yang memiliki nama asli Wukir Mahindragiri Dipercaya sebagai pasak tertua Tanah Jawa Di dalam cerita Babat Lawu serta Banjaran Lawu Lawu digadang sebagai gunung tertua di Pulau Jawa Dan menjadi tempat hijrah para dewa dari pegunungan Himalaya dan jauh di daratan Asia Maka tak heran Apabila selain menyimpan keindahan Gunung Lawu juga menyimpan banyak misteri di dalamnya Bahkan hingga sekarang Gunung Lawu masih digunakan sebagai tempat pertapa Dari berbagai kalangan orang-orang Perkenalkan Aku adalah seorang pemuda yang berasal dari desa yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan Dan sedang menempuh pendidikan tinggi Di salah satu kota besar di Jawa Timur Acil Begitulah sapaan akrab yang diberikan teman-teman terhadapku Kala itu Senin malam aku yang masih merebahkan badan sejak sore Karena tidak ada kegiatan apapun di kampus Lalu salah satu teman menghubungiku melalui telpon Cil, dikos Kalau dikos, nyusul sini ke kucingan Biasa kita makan Iya, dikos aja ini Mau ada apa? Udah, kesini aja dulu Ada yang mau aku bicarakan Sepertinya memang ada hal penting yang ingin David bicarakan kepadaku Sedikit malas aku beranjak dari tempat tidur nyamanku Dengan mengenakan jaket denim andalanku Aku keluar kamar kos dan menyusul David di kucingan Tempat kami biasa nongkrong Gak ngobrol kalau disini Ucapku saat tiba di kucingan dan melihat ada keribu, Chandra, dan Akbar Bu, eh susu jahe tanpa gula Pesanan andalanku pada ibu-ibu pemilih kucingan disini Gak ada kumpul UKM, Chil Tanya keribu karena mereka menganggap kalau aku adalah seorang aktivis yang gemar kuliah rapat dan pulang malam-malam Enggak, lagi free aja Dari tadi cuma tidur di kosan aja Gini, Chil Ini Akbar berencana mau naik gunung weekend minggu depan Dia ngajak kita buat gabung Mau gak? Kemana? Ke gunung lawu? Serius mau kesana? Emang kenapa, Chil? Ya, gak apa-apa Aku tanya aja Karena disana kan katanya terkenal Angker bar Alah, gak apa-apa, Chil Selama kita gak neko-neko Kita gak akan kenapa-napa Setelah aku mengiakan ajakannya Kami mulai membahas lewat jalur mana kita akan mendaki Cukup alat kami membahasnya Karena Masing-masing dari kami memiliki keinginan sendiri-sendiri Akhirnya kami sepakat akan mendaki ke gunung lawu Melalui jalur yang terkenal akan savana indahnya Alasan kami mencoba jalur ini Selain ingin menikmati sejuknya pagi hari di savananya Juga karena banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah Sejak dari kerajaan Majapahit yang bisa ditemui disana Aku Sambil makan ya Seletuku di antara percakapan kami Yang sudah sampai membahas seluk-beluk gunung lawu Dari berbagai sumber cerita Dan entah bagaimana juga hingga membahas tentang mistisnya gunung lawu Akbar mulai bercerita dengan rinci tentang cerita-cerita yang berkembang disana Banyak sekali di antaranya banyak yang belum aku ketahui Sehingga membuatku yang belum pernah menginjakan kaki kesana Diam-diam penasaran dengan ceritanya Eh, tapi kan di antara kita semua Aku yang baru pertama kali naik gunung besok Ujar Chandra di tengah percakapan Nanti kami yang atur, Ndra Tenang aja Jawab Keribu menenangkannya Singkat cerita setelah pertemuan malam ini Artinya kami masih memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perlengkapan dan fisik Agar pendakianku esok lancar dan tanpa kendala Di kos aku membersihkan karir kesayanganku Aku akan membawa karir andalanku ini yang sebelumnya sudah pernah kubawa naik kewelirang dan penangkungan ini Suatu siang kami berlima kembali kumpul di taman kampus untuk membahas persiapan Dan rencana keberangkatan kami Tampak wajah empat temanku sangat antusias seakan tak sabar menunggu waktu pendakian kami Rencananya kami akan ke Karanganyar menggunakan bus dari terminal pusat di kota tempat kami sekarang Dan akan menggunakan jasa ojek atau angkutan saat akan menuju ke base camp Di hari yang ditentukan Di jam 4 sore kami berkumpul di depan terminal yang sebelumnya sudah kami tentukan Siang hari setelah selesai jam kuliah aku langsung pulang ke kos dan mengambil peralatan ku dan berangkat ke terminal Aku datang kedua dari awal setelah David, Kribo, Chandra, dan Akbar datang bersamaan dengan angkutan kota yang membawanya Setelah semuanya kumpul kami berjalan mencari bus yang akan membawa kami bertolak ke Karanganyar Solo Karanganyar Teriak salah satu kernet yang memberi tanda pada kami Tak berpikir lama kami berlima naik Dengan sebelumnya menaruh karir yang kami bawa di bagasi bus Sore itu bus melesat menuju Karanganyar dengan cepat Perjalanan kami lalui dengan perasaan riang gembira karena tak sabar mendaki esok hari Hingga sebelum tengah malam kami sampai di salah satu terminal di terminal Karanganyar Aku lupa persis apa nama terminalnya Sepi, sunyi, ditemani remang-remang cahaya lampu kuning dan segelintir orang di sana Baru saja aku menginjakan kaki di sana Penglihatanku terpecah pada laki-laki parubaya yang melambai-lambai kantangan pada rombongan kami Seakan ia menyuruh kami ke sana Sempat aku berpikir laki-laki tersebut adalah tukang ojek di sana Tapi setelah aku perhatikan di sekitarnya tidak ada motor terparkir Dia terus melambai kantangan dengan wajah datar dan tatapan kosongnya Barbar, lihat itu Jawilku pada akbar yang kebetulan ada di depanku Eh, udah jangan dilihat lagi Tampak tatapan wajah akbar yang memiliki arti lain Di antara kami semua akbar ini memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib Bahkan sesekali dia pernah menyembuhkan teman-teman yang kesurupan saat sedang di kampus Aku sendiri sebenarnya tidak memiliki keahlian dalam hal ini Tapi dulu aku lupa persisnya kapan Aku jadi bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang-orang pada umumnya Tapi keahlianku tak seberapa jika dibandingkan dengan akbar Kami berlima istirahat di emperan warung yang masih buka malam hari itu Aku lihat jam tangan ternyata jam sudah hampir setengah dua belas malam Bu, jam segini masih ada ojek tidak ya buat kecandicetoh? Tanya akbar pada ibu-ibu pemilik warung Wah, kalau jam segini sudah tidak ada mas Mas, masnya mau naik lawu ya? Mending nunggu sampai subuh Nanti baru ada ojek Istirahat aja di masjid sana mas Ucap ibu pemilik warung sambil menunjuk masjid yang dimaksudnya Setelah obrolan singkat ini kami berjalan ke masjid yang dimaksud ibu tersebut Diam-diam aku memperhatikan lelaki parubaya yang kulihat tadi Anehnya saat masaku mengarah ke tempat dimana laki-laki tersebut berdiri Aku tidak melihat apapun di sana kecuali gundukan tanah yang ada di situ Aku celingak-celinguk mencari lelaki parubaya tadi sambil memastikan kalau penglihatanku tadi tidak salah Sudah, Jill, gak usah dicari, ayo istirahat Seru akbar yang ternyata memperhatikanku Pada ngapain kok bisik-bisik? Tanya keribu yang curiga melihatku dengan akbar Aku masih menganggap angin lalu kejadian ini Lagi pula tidak jarang aku melihat hal-hal demikian Berselimut dingin malam hari Kami istirahat dengan sleeping bag kami masing-masing Singkat cerita setelah sholat subuh kami bersiap menuju base camp Aku lihat keadaan jalan memang sudah agak ramai jika dibandingkan semalam Ayo siap-siap kita jalan lagi Dengan rasa kantuk yang hingga di mata Kami berlima berjalan ke arah terminal lagi Mau kemana mas? Tanya bapak-bapak saat kami baru sampai depan terminal Mau kejadian di ceto pak? Oh alah, saya pak mardi Ayo, bapak antar Bapak ojek disini Jawab bapak tersebut Rombongannya berapa orang mas? Lima orang pak Loh, jenengan mau kesana lima orang Pertanyaan bapak tersebut yang membuat kami semuanya bertanya-tanya Emang kenapa pak? Celetuk ribu Gak bau-pau mas, bapak tanya aja Walaupun demikian jawaban pak mardi membuat kesan tersendiri bagi kami semua Terhusus olehku Apalagi raut muka pak mardi yang memperlihatkan ada makna tersendiri dibalik perkataannya Bebarengan dengan sang surya yang perlahan mengintip Aku dan keempat temanku mulai perjalanan menuju basecamp dengan ojek yang kami sewa Menuju ke arah basecamp tersebut kami melewati lering gunung dengan tikungan tajam Yang sangat ekstrim dan sebagian diantaranya tidak ada pembatas jalannya Langsung berhadapan dengan curang Saat hampir sampai desa Candi Cetok Kami disuguhkan hamparan kebun teh yang sangat luas Sepanjang mata memandang hanya terbentang teras sering kebun teh Lagi-lagi penglihatanku teralihkan dengan perempuan yang berdiri di antara kebun Dengan mengenakan gaun putih dengan sedikit motif di kainnya Layaknya noni Belanda jaman dulu Parasnya sangat cantik Dengan rambut panjang yang terurai Aku kagum dibuatnya Dia seperti memperhatikan kedatangan kami Cantik sekali Siapa dia? Tanyaku dalam hati Namun saat aku memalinkan wajahku sebentar Dan kembali melihat ke arah perempuan tersebut Perempuan tersebut sudah hilang tak berbekas Iya Tuhan Belum juga mendaki Sudah disuguhkan kejanggalan-kejanggalan sejak semalam Singkat cerita Sampailah kami di salah satu basecamp di Candi Cetok Karena belum sarapan kami menyempatkan makan di warung dekat basecamp Setelah kenyang kami cek ulang perlengkapan dan berjalan ke loket pendaftaran Guna mengurusi maksi Akbar yang mewakili kami mengurusi maksi Melihat buku daftar pengunjung hari itu tidak genap 20 orang Dan di hari sebelumnya hanya 9 orang Artinya di atas sangat sepi hari ini Bayangkan saja Jalur yang terkenal sangat panjang hanya ada beberapa orang saja Lagi-lagi disini kami mendapatkan pertanyaan mengenai jumlah rombongan kami yang 5 orang Ini jumlahnya 5 orang mas Iya pak Jawab Akbar pada petugas basecamp Sebenarnya Kenapa pak kalau jumlah kami 5 orang Celetuk ribu yang sudah penasaran sejak mendapat pertanyaan dari pak mardi di bawah Disini petugas basecamp menjelaskan tentang salah satu mitos Atau pantangan saat mendaki lau Salah satunya adalah dilarang berjumlah ganjil Mendengar itu sontak Akbar terkejut dan memandangi kami semua Di antara kami juga saling tatap tanpa mengeluarkan kata-kata Semuanya tampak ketakutan begitu pun dengan aku Sangat tidak mungkin kita menunda pendakian karena sudah jauh-jauh kami sampai disini Sudah mas Gak apa-apa Yang penting hati-hati aja Kalau menemukan apa-apa di jalan jangan dihiraukan Jalan terus saja dan dijaga perilaku dan perkataannya Ucap petugas basecamp yang memecah ketegangan di antara kami dengan wajah tersenyum penuh teka-teki Kami bingung harus senang atau takut saat ini Di satu sisi kami diberi arahan Di lain sisi petugas basecamp menyebutkan Kalau menemukan apa-apa Artinya nanti kami akan dihadapkan oleh hal-hal sulit dong Ah sudahlah Kami harus lekas mulai pendakian Setelahnya kami diberi arahan lagi sebelum mulai pendakian Berdoa dulu mas Ujar petugas basecamp Bismillahirrahmanirrahim Kami melangkahkan kaki dipijakan pertama di hutan gunung lau Petualangan dimulai Oh iya sebelum saya sambung lagi saya lupa menyebutkan kalau kisah ini terjadi 15 tahun yang lalu Jadi sudah cukup lama tapi memori petualangan ini masih terpatri kuat diingatan acil dan teman-temannya hingga sekarang Petualangan dimulai Menyelami hutan rimba gunung lau kala itu Hanya sepi, sunyi, hanya ditemani suara serangga hutan yang seperti lagu wajib Saat kita masuk ke dalam hutan Belum lama jalan kami berpapasan dengan segerombol warga yang mengenakan pakaian adat Bali Dengan membawa sesajen di tangannya Sepertinya mereka hendak beribadah di salah satu candi di sini Mari Sapa akbar pada mereka saat rombongan kami berpapasan dengan mereka Kami terus berjalan dengan formasi akbar paling depan diikuti Chandra, Kribo, David, dan aku paling belakang Kami terus berjalan menembus di dinginnya kabut lau yang saat itu mulai turun seiring dengan kami yang semakin jauh Jam masih menunjukkan jam 10 pagi Tapi dinginnya sudah seperti akan masuk malam hari Tak terasa kami sampai di pos satu setelah memakan satu jam perjalanan Jill Perasaanku kau gak enak ya? Gak enak kenapa? Ya gak enak aja Aku merasa kita ada yang memperhatikan Perasaanmu aja kali, Fit Udah gak apa-apa Jalan terus aja Saat sampai di pos dua kami istirahat sebentar di dekat pohon besar yang ada di sana Pohon ini berbalut kain seperti kain saru Menandakan jika pohon ini dikeramatkan oleh warga sini Saat kami tengah guyonan satu sama lain di tengah kabut yang masih ada Kami dikagetkan dengan kemunculan seorang pendaki laki-laki tengah berjalan sendirian melewati kami Istirahat dulu mas Ajak ribu kepadanya Tapi bukan sebuah jawaban yang kami dapat Ia hanya mengeram dalam mulutnya layaknya suara seekor harimau Ia terus berjalan melewati kami dan tanpa melihat ke arah kami Mas Akbar memanggilnya lagi-lagi tidak ada jawaban Sudah, jangan ngomong lagi Kami biarkan pendaki tersebut jalan hingga menghilang dari penglihatan kami Hal itu tidak terlalu kami hiraukan karena perjalanan kami baru saja dimulai Walau beberapa di antara kami terlihat takut Jalan lagi yuk Ajak Akbar Kami jalan lagi dengan formasi yang sama hingga sampai di pos tiga hampir jam 2 siang Terlihat satu pancuran air di sana Kami yang sudah setengah lelah menghampirinya untuk sekedar cuci muka Chandra dan Kribo terlihat riang bertemu aliran air di sana Akhirnya kami istirahat cukup lama dan menyempatkan sholat di pos tiga Di tengah istirahat kami kembali dikejutkan dengan kedatangan seorang pendaki yang sebelumnya kami lihat di pos dua tadi Loh, eh? Itu kan mas-mas yang tadi Loh, iya Kok bisa sih? Saud David semua kaget dan bingung termasuk aku Dia berjalan perlahan dengan kepala menunduk sambil membawa daipek gunungnya Di sini jarak kami lebih dekat dari sebelumnya Sehingga kami bisa melihat jelas badan dari pendaki tersebut Dari yang aku lihat Dia berjalan dengan muka sembab dengan sedikit sayatan di pipinya Di ujung jaket yang ia kenakan Terlihat tangan pucatnya yang membiru tanpa sarung tangan Bedanya di sini aku mendengar pendaki tersebut sedang bernyanyi dengan liri Nyanyian jawa layaknya seorang dalang saat sedang membuka pentas pewayangannya Bodohnya aku Aku selalu penasaran dengan hal-hal yang terlihat ganjil Aku memanggilnya Mas Panggilku aku coba memanggil lagi di sini Lagi-lagi dia hanya mengeram dalam mulutnya dan terus berjalan tanpa melihatku Atau salah satu di antara kami Saat aku lihat yang lain Terlihat semuanya hanya melongo melihatku kecuali Chandra Dia menutup rapat-rapat wajahnya Karena di antara kami memang yang paling penakut adalah Chandra Jalan yuk biar gak kemalaman sampai pas lima Ajaku yang dalam hati sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh tentang pendaki yang aku lihat tadi Aku berpikiran kalau ini bukan manusia Tapi sementara tiga temanku selain Akbar juga melihatnya Kami mulai jalan kala itu Aku ingat pukul setengah tiga sore Dengan formasi yang masih sama dan hanya selisih 10 menit dari pendakian misterius tadi Dari pos tiga jalur sudah bertambah kemiringannya Sehingga memerlukan tenaga yang cukup ekstra melewatinya Perlahan berjalan hingga tak terasa 30 menit sudah Kami lalui sejak dari pos tiga Aku yang di belakang sedari tadi memperhatikan jauh ke depan mencari pendaki misterius tadi Cukuplah memperjalan tak juga membuatku dapat menemukan pendaki tersebut Aku bingung dengan ini semua Selisih kami berjalan tak lama apalagi dalam kondisi medan seperti ini Kami yang sejauh ini terus jalan tanpa henti belum juga menemukan pendaki tersebut Entah yang lain memiliki pemikiran yang sama denganku atau tidak Yang pasti aku sudah memikirkan ini sejak tadi dan aku enggan menanyakan pada yang lain Aku mencoba menyimpannya rapat-rapat terasa ingin tahuku ini Dan fokus dengan jalur pendakian yang gian terjal Sudah satu jam jalan Belum juga ada tanda-tanda adanya pos 4 Oh iya Sejak dari base camp kami sering menemui beberapa sesajen dan dupa yang belum lama terbakar di beberapa titik Kami tidak tahu ini dalam rangka apa Karena kami berlima perdana di sini dan tidak diberitahu apa-apa oleh petugas base camp Lupa dengan masalah pendaki tersebut pikiranku kembali terganggu Karena teringat cerita akbar di kucingan malam hari itu Jika pos 4 ini adalah salah satu tempat angker di gunung lau Banyak cerita pendaki yang ditujukan ke eksisan berbagai makhluk yang ada di gunung lau di pos 4 Hampir 2 jam lamanya akhirnya sampai di pos 4 Berhenti sebentar ya Jangan ada yang aneh-aneh di sini Ujar akbar pada semua rombongan Yang lain hanya mengaguk mendengar arahan akbar karena ingat cerita akbar kala itu Gak lama saat tengah istirahat di sana Seekor burung jalak datang menyambangi kami Seekor burung yang dikeramatkan di gunung lau Jalak ini burung yang juga dianggap sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Karena kerap kedatangannya yang tiba-tiba seperti menuntun pendaki saat tengah mendaki Jalak ini datang tepat di depan akbar Dengan mata yang terus memperhatikan kami berlimah Entah kenapa aku memiliki firasat Mata burung jalak ini tidak seperti mata burung pada umumnya Ayo jalan lagi Ajak akbar Saat berdiri dan mulai jalan jalak ini tetap membersamai kami di depan Benar saja Burung ini mengarahkan langkah kami Temaram datang seiring kami yang terus melangkah naik dari pos 4 Mega merah di belakang kami seakan memanggil agar kami menikmatinya Benar saja Senja sore kala itu membuatku takjub akan ciptaan dan keagungan Tuhan Gelap datang dibarengi riuhnya angin yang agak kencang Perlahan namun pasti Kami berlimah sampai di pos 5 bulak peperangan Akbar dan David menyisir semua tempat di pos 5 untuk tempat kami mendirikan tenda Sedikit mengulas tentang bulak peperangan Singkatnya dulunya disini adalah tempat pertempuran Raja Majapahit Prabu Brawijaya V Dengan Adipati Cepu Kami dirikan tenda dom berukuran besar yang bisa menampung kami berlima Di salah satu area di pos 5 Kebetulan disini kami bertemu dengan satu rombongan pendaki yang ternyata kem juga disini Tapi letaknya yang berjauhan dengan tenda kami Malam hari akhir pekan kala ini benar-benar syahdu Malam bertabur bintang dihiasi cahaya bulan Namun siapa sangka semua ini akan berubah mencegah malam nanti Seiring dengan tenda berdiri perutku merontak-rontak Memaksa agar lekas diberi makanan Chill Makan dulu Wah pengertian sekali temanku ini Tahu saja kalau perutku sudah berdendang sejak tadi Satu persatu diantara kami mulai merebahkan tubuh lelahnya Tanpa terkecuali aku Waktu berjalan malam kian larut dan kabut lembut perlahan datang Menyelimuti tenda tempat kami berlima berlindung Hingga tak terasa mata ini sangat berat dan akhirnya tertidur di samping akbar Hingga Dari nyamanya bawah sadar Aku disuguhkan kejutan yang diberikan malamnya gunung lau Kejutan yang tidak pernah aku sangka sebelumnya Dalam gelapnya tenda dan berselimut sleeping bag Tiba-tiba suara pedang saling bergesekan terdengar sampai di telingaku Di dalam mimpi tak sampai di situ saja Suara langkah kuda terdengar jelas berada tak jauh dari tendaku Aku sempat mengira ini hanyalah mimpi bahwa sadarku saja Tapi Sangkaanku salah Tiba-tiba mataku terbuka dan aku bangun dari tidurku karena terkejut Dengan suara benturan keras seperti manusia yang jatuh di atas tanah Yang tak jauh dari tendaku Gesekan-gesekan pedang yang kukiranya lah mimpi Aku dengar sekarang Suara pedang kuda ditambah suara langkah manusia yang sedang berlarian Sangat jelas aku dengar dari balik tenda satu layarku ini Dari apa yang aku dengar aku merasa tendaku sedang berdiri di tengah pertempuran yang mahadasyat di luar sana Dimana ini? Mengapa ada pertempuran disini? Batinku karena masih tak menyangka yang sempat aku kira mimpi jadi kenyataan sekarang Aku yang kebetulan kebagian tidur di paling pojok mencoba memeranikan diri mengintip apa yang sedang terjadi di luar sana Lagi-lagi aku benci dengan diriku sendiri Karena selalu penasaran dengan hal apapun yang terasa sangat janggal Kulihat keempat temanku masih nyaman dalam tidur mereka masing-masing Cahit dan Ada suara ramai begini bisa-bisanya masih tidurnya nyak Gumamku dalam hati Duduklah aku di pojok tenda tempatku istirahat Dan aku akan memanfaatkan jendela tenda yang kebetulan Tendaku ini ada fitur jendelanya Kubuka perlahan resleting dan menyisakan jaring-jaring di luarnya Ya Tuhan Aku sempat tak percaya dengan apa yang kulihat dengan dua bola mataku ini Jantungku berdetak yang kencang keringat bercucuran padahal suasana sedang dingin Di antara kabut lembut aku menyaksikan pertempuran hebat di antara kabut di luar sana Banyak sekali darah bercucuran dan sebagian dari mereka sudah terpenggal kepalanya Akibat tebasan pedang yang begitu tajamnya Dari yang kulihat kedua belah pasukan mereka semua mengenakan balutan kain batik di bawahnya Mirip sekali dengan prajurit-prajurit kerajaan zaman dulu yang pernah ku belajari di bangku sekolah Atau kulihat di layar televisi Aku menelan ludah melihat kengerian ini Beberapa di antaranya tampak menunggangi kuda dengan membawa tombak dan perisai di tangannya Mereka saling adu pedang Tombak dan perisai yang dibawanya sebagai perlindungan dirinya Ada satu hal yang membuatku bingung antara terkesan atau takut melihatnya Bagaimana tidak Di antara mereka ada satu orang yang terlihat sangat gagah seperti seorang kesatria Ia menggunakan balutan kain emas dengan segala pernak-pernik menempel di tubuhnya Dan menggunakan makota di kepalanya Takut campur kagum aku melihatnya Di atas kuda yang ditungganginya dengan lihanya dia memainkan pedang di tangannya Menebas ke arah prajurit-prajurit musuh yang ingin membunuhnya Di sini aku bisa mengetahui kalau dia salah satu pemimpin dari kedua belah pasukan Yang sedang bertempur hebat malam ini Aku tidak menyangka malam yang sempat kukira nyaman dan damai Berubah menjadi mencekam sekarang Keringat terasa mengalir dari balik bajuku Udara dingin benar-benar tak kurasakan malam itu Saat kulihat jam ternyata pukul setengah satu dini hari Ku tutup lagi resleting jendela tendaku dan merebahkan badanku lagi Jantungku masih berderu sangat kencang menyaksikan kejadian malam ini Ingin ku membangunkan semua temanku Tapi aku khawatir akan membuat mereka takut dan trauma mendaki gunung lagi Ku tutup sleeping beka hangatku hingga menutup semua seluruh badanku hingga ujung rambut Aku takut kalau diantara mereka yang di luar sana menyadari jika aku mengawasinya sejak tadi Rasa takutku memuncak hingga ke ubun-ubun tatkalaku yang sedang tidur menghadap pojokan tenda Merasakan sentuhan di atas pinggangku Keringat semakin bercucuran di badanku dari dalam sleeping bag Aku merapalkan semua doa sebisaku Bukannya hilang sentuhan di pinggangku berubah menjadi tepukan semakin cepat dan kencang Benar-benar suasana tambah mendebarkan melebihi orang yang sedang dilanda asmara Ku tutup mataku rapat-rapat jantung yang terus berdetak seperti memaksa keluar dari tubuh Dan bulu kuduk yang semakin tegak berdiri Berbeda dengan keadilan di negeri ini Takut was-was dan tegang Hanya itu yang kurasakan Jill, Jill Ada suara mau manggilku Ternyata 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 itu semua kelakuan akbar Dia menjawilku sejak tadi Asuk Kumpatku dalam hati karena kesal ternyata ini hanyalah kelakuan akbar Apa bar? Ucapku berbisik sembari membalikan badan Dengar gak? Dari tadi aku udah dengar Lihat aja sendiri dari situ Suruhku sambil menunjuk jendela tenda yang kupake mengintip tadi Gak lama setelahnya Astagfirullah Akbar nyebut sambil merebahkan badannya lagi Jill, itu apa? Kenapa ada peperangan di luar? Siapa mereka? Tanya akbar liri dari balik sleeping bagnya Suara langkah yang berlarian Tebasan pedang Langkah kuda masih jelas Kami berdua dengarkan dari balik deda Aku iri melihat keribu David dan Sandra yang masih tidur Aku ingin seperti mereka yang tak menyaksikan ini semua Sekarang aku bingung mau berbuat apa Yang ku bisa nyala terus berusaha agar bisa tidur supaya tidak dihantui ini semua Mar, tidur lagi udah ayo Aku udah gak tahan Ajaku Kalau takut dan dibumbui rasa ingin lari yang sedang ada di hatiku Kukuatkan mentalku lagi untuk menghadapi kengerian malam ini Ya Tuhan Lindungi aku dan teman-temanku Kami hanya ingin menikmati keindahanmu disini Pintaku dalam hati Ayo tidur Cepat tidur Tapi mataku menolak terpejam Aku masih terjaga berhadapan dengan akbar yang sama-sama menutup kepala kami dengan sleeping bag Akibatnya Pikiranku traveling bebas kemana-mana Apakah yang kusaksikan ini peperangan seorang raja dengan balap pasukannya Yang ada kaitannya dengan nama bos ini Kalau iya, kenapa malam ini dimana sudah ribuan tahun setelah terjadinya peperangan dulu Aku bisa merasakannya begitu nyata Kalau bukan lantas siapa yang sedang bertempur sengit di luar sana Aku yang masih berusaha tidur kaget bukan kepala Tatkala di tengah suara peperangan tiba-tiba Muncul suara hentakan tanah sangat kencang Seakan ada seorang raksasa turun dari langit ke area yang tak jauh dari tendaku berdiri Suara mengeram mengiringi setiap langkahnya yang sangat jelas Di lain sisi suara peperangan perlahan menghilang seiring dengan kedatangan suara raksasa tersebut Ku beranikan kembali bangun dan membuka resleting cendela tenda Mau apa kamu, Jill? Kamu denger suara keras itu, Bar? Akbar mengaguk tanpa mengeluarkan kata-kata Secara ilmu memang Akbar yang berada di atasku Tapi perkara keberanian dan nekat nampaknya aku lebih berani dan nekat daripada dia Aku membuka perlahan resleting jendela tendaku Lagi-lagi aku dibuat tidak percaya dengan apa yang kulihat dengan dua mata telanjangku ini Makhluk berbadan tinggi besar dengan tinggi sama seperti pepohonan di bukit kanan kiri bulak peperangan ini Dia melangkah entah ke arah mana dengan kakinya yang berukuran hampir sama Dengan ukuran paku bumi dan telapak kakinya bak perahu nelayan Bar, buto, bar, bar, buto Seruku pada Akbar dengan suara berbisik Aku kembali melihatnya, wajahnya buruk rupa sangat jauh jika dibandingkan dengan wajah manusia Rambut-rambut lebatnya tumbuh di sepanjang tubuh raksasanya Air liur yang terus keluar dan menetes dari mulutnya Ah, menjijikan sekali Sambil menggegam yang entah apa di tangannya aku tak jelas melihatnya Ya Tuhan, aku yakin apa yang sedang kulihat ini juga merupakan makhluk ciptaanmu Lindungi aku dan semua teman-temanku ya Tuhan Pintaku padanya dalam hati Kian lama buto tersebut kian hilang di telan gelapnya malam dan lebatnya hutan Aku sedikit lega, sudah sedikit aman sekarang Kututup tendaku lagi dan kembali merebahkan badanku lagi Sudah hilang ya Jill Iya per, kita sudah aman Kesunyian malam terasa sangat lama malam itu Kami berlima namun hanya aku dan Akbar saja yang menyaksikan kejutan demi kejutan malam itu Ah sungai bocah gitu ruo pemati Ada keramen begitu bisa-bisanya tak bangun sama sekali Gerutuku pada ketiga temanku lainnya Yang masih nyaman dengan tidurnya mereka masing-masing Sangat berbeda denganku dan Akbar yang menguji jantung dan batin sedari tadi Tapi di sisi lain aku dan Akbar diuntungkan juga dengan tidurnya mereka Kami tak bisa membayangkan jika mereka bangun dan menyaksikan riuhnya malam kala itu Ah sudahlah Aku lelah Aku maitu ruailah Ternyata takutku sejak tadi memerlukan energi sangat banyak Sehingga menyebabkan rasa lelah di sekujur tubuhku terutama batinku Baru ku merebahkan badan aku langsung tertidur dengan sendirinya Aku kembali bangun ditidurku tatkala suara berisik mengganggu nyamanya bawah sadarku Alah kalau soal makan aja bangun nomor satu Batinku saat mengetahui suara berisik tersebut berasal dari keribu dan sandra yang masak mie instan karena kelaparan Suara ayam hutan sayup-sayup terdengar sehayat temaram tampak dari dalam tenda Kuliat jam ternyata sudah hampir jam 5 pagi Aku mengajak yang lainnya sholat subuh di samping tenda Ku buka perlahan sleeping bag yang dengan nyaman memeluku dalam hangat semalaman Aku kembali ingat akan kejadian semalam Dimana pertempuran hebat antara dua belah pasukan dan buto yang menyeramkan semalam Akankah aku melihat potongan-potongan tubuh dengan bekas darahnya berserakan di luar sana? Atau tapak jejak kaki raksasa? Tiba-tiba ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan Bulu kuduku yang anteng tiba-tiba berdiri memikirkan ini semua Cik Panggil si Akbar dia menatapku dengan tatapan penuh arti Sepertinya kami berdua sedang memikirkan hal yang sama Ku beranikan diri dan memantapkan hati Perlahan aku keluar dari dalam tenda dingin sejuk terhirup di hidungku dan terasa sejuk hingga merasuk ke dalam paru-paruku Sempat tak percaya aku dibuatnya Di tempat seindah dan seelok ini tersimpan cerita mencekam di dalamnya Lagi dan lagi Aku dan Akbar tidak percaya dengan apa yang kami lihat Tidak ada sisa pertempuran apapun disini Bahkan rumputan disini masih berdiri normal seperti saat pertama kali kami datang Seakan tidak terjadi apa-apa semalam Ku pastikan lagi dengan sedikit berjalan menjauh dari tenda Ku cari barangkali ada bekas telapak kaki kuda atau tapak jejak raksasa Tapi tidak ada apapun disini semuanya normal Aku dan Akbar dibuat bingung dengan semua ini Kemana mereka? Sebenarnya apa yang aku lihat semalam? Oh Tuhan Di dalam dekapan lau pagi kala itu Kami sholat subuh bergantian Aku beribadah pada sang pencipta Tak henti-hentinya aku memohon perlindungan padanya Agar aku dan semua teman-temanku selalu dilindungi hingga kami kembali nanti Mau muncak jam berapa? Pertanyaan tanpa dosa keluar dari mulut Chandra tanpa mengetahui bagaimana nalangsanya aku dan Akbar semalaman Tapi tak mungkin aku berterus terang disini dan membuat kecewa temanku yang memiliki impian berdiri di puncak hargodumilah sana Nanti habis makan kalau udah terang Ajak David Setelah sholat kami makan bersama dan bersiap kembali melanjutkan perjalanan Hanya dengan satu karir berbekal beberapa logistik kami lanjutkan menjelajah rimbanya lawu menuju atapnya 3265 mdpl Kali ini formasi masih sama saat kami naik dari base camp Di ujung pos 5 berdiri tenda pendaki yang kami temui kemarin Tapi nampaknya mereka telah lebih dulu menuju puncak Perjalanan kami lalui dengan riang Sejenak aku dan Akbar berpura-pura tidak sedang terjadi apa-apa Sepanjang perjalanan kami hanya bercanda dan menutup rapat-rapat kejadian semalam Bebatuan berjajar dan bertumpuk sampai di mataku Tandanya kami telah sampai di pasar dieng atau pasar setanya gunung lau Semua lancar hingga sampai di puncak hargodumilah Agak lama sih disana Menghabiskan memori foto dengan hp nokia yang dulu eksis Tapi 2 tahun kemudian hp ku rusak beserta memori kenangan di dalamnya Setelahnya kami turun dan wampir ke warung yang fenomenal hingga sekarang Bok, pacel limo Pintaku karena perut kami berlima sudah diteror dengan alunan musik keroncong Dari sana kami turun tak ada halangan berarti Aku dan Akbar berpikiran semua akan aman Tapi siapa sangka Sejak dari pasar dieng ada raut muka yang berbeda muncul dari satu temanku David yang sejak tadi riang dengan kami Sekarang berubah murung dan melamun seperti sedang putus cinta Aku minta keribu mengajaknya berbicara David hanya diam tak memberi respon hingga kami sampai di tenda David menyendiri duduk bersila di samping tenda seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam Muncul suara dari David tapi aneh Akbar disini mulai paham jika itu bukanlah David teman kami Benar saja David kembali mengeram Tiba-tiba suara yang terdengar berat keluar dari mulut David David yang biasanya santai dan terkesan berpenampilan urakan Tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berwibawa dengan duduk tegak bersila Benar-benar beda dengan David biasanya Keribu Chandra hanya diam terpaku melihatnya Sementara aku dan Akbar mulai berjaga-jaga Bu, Drah, kalian kesini Ucap Akbar meminta mereka mengelilingi David takutnya dia lari dari sini Siang bercampur terik matahari seketika berubah menegangkan Sopo Koi Kabe Mau apa kalian masuk wilayaku? Sosok di tubuh David kembali bertanya Saya dan teman-teman dari kota Disini mau mendaki dan tidak ada maksud mengganggu Anda ini siapa ya? Kuera perlu ngerti Sopo Jenengku Aku salah satu kesatria yang kamu lihat semalam Aku sudah lama hidup di hutan lawu ini Aku tahu kamu melihatku dengan bala pasukanku semalam Kalau saya dan teman-teman ada kesalahan Saya minta maaf Saya tidak ada maksud mengganggu Saya sepulang dari lawu langsung pulang ke kota Jawab Akbar yang semakin ketakutan Aku hanya menelan luda menyaksikan dialog Akbar dengan sosok yang ada di tubuh David Aku isuntelok Memang niatmu kesini tidak aneh-aneh Aku hanya pesan pada manusia Jangan suka merusak wilayahku Eli ngoca bagus Ucap sosok di tubuh David yang membuat Akbar, Keribo, dan Chandra terkesan olehnya Dengan sedikit merapalkan mantra Entah apa Sosok tersebut keluar dari tubuh David David pingsan Aku dan Akbar lalu membantunya dan perlahan menyadarkannya Dra, arbus air buat minum David Suruhku perlahan David sadar setelahnya kami packing dan lekas-lekas turun dari gunung Sebenarnya jika melihat indahnya lawu Aku masih ingin berlama-lama di sana Tapi berbanding terbalik jika aku mengingat kejadian demi kejadian yang datang pada kami semua Membuatku ingin lekas turun dari gunung lawu Di tengah perjalanan Keribo tanya Soal apa yang dikatakan David saat kerasukan Tentang apa yang Akbar lihat semalam Udah Nanti aja kalau udah sampai kos aku cerita Jawab Akbar Singkat cerita kami semua pulang dan sampai ke kota Kota yang membosankan dan memaksaku untuk bergelut lagi dengan aktivitas kampus Di suatu malam kami berlima janjian berkumpul lagi untuk saling cerita Tentang apa yang kami semua rasakan saat di gunung lawu Kami kembali kumpul di kucingan yang sebelumnya kami jadikan tempat mempersiapkan keberangkatan kami Bertemankan susu jahe dan gorengan Aku bertukar cerita dengan yang lainnya Kali ini David yang mengawalinya Jika sebenarnya saat mau tidur di dalam tenda Di saat yang lain sudah terlelap kecuali dia David mendengar gending jawa berirama tak jauh dari tenda Tapi saat itu David berusaha menguasai dirinya dan berusaha tidur Lalu saat turun gunung David melihat sosok pria dengan pakaian prajurit zaman dulu di bawah pasar dieng Sejak disitu dia tak lagi sadar dan tak mengetahui apa-apa hingga baru sadar saat dia bangun dari pingsannya Kemudian Akbar Dengan segelas kopi hitam andalanya dia mulai cerita Berawal saat tidur dalam tenda dia sempat bermimpi didatangi seorang pendaki misterius yang kami temui saat di pos 2 dan pos 3 saat mendaki Disitu Akbar diberitahu jika pendaki tersebut adalah pendaki yang sudah lama mengembuskan nafas terakhirnya di gunung lawu Dan senang jika bertemu dengan pendaki yang bisa mengetahui keberadaannya Kemudian aku Aku menceritakan soal peperangan yang kusaksikan Kuda, prajurit, kesatria hingga buto semua kuceritakan Kribo dan Sandra sama sekali tidak menemui kejanggalan apa-apa Hanya pendaki misterius yang kami lihat semua saat mendaki kemarin Kamu tidur aja sudah kayak orang meninggal Ucapku karena sebal Semua diantara kami awalnya saling tak percaya saat bergantian mendengar cerita dari kami masing-masing Tapi Semua ini nyata terjadi Di balik gagahnya lawu tersimpan historis yang melegenda hingga sekarang Dan aku tidak sangka Sedikit ditampakkan keistimewaan yang berada di gunung lawu Sekian Dan terima kasih buat Wahyu Aryan Yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Saya memohon maaf sebesar-besarnya Akhir katakan selamat mamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi